Informasi pertama, seorang suami di Wonosobo tega membunuh istrinya. Diduga pembunuhan itu dilatar belakangi masalah perceraian. Untuk menghilangkan jejak, jasad sang istri dibuang di tengah waduk. Berawal dari penemuan mayat perempuan tanpa identitas di Waduk Wadah Selintang, Kecamatan Wadah Selintang, Wonosobo pada 25 Juli lalu. Kasus pembunuhan keji suami terhadap istrinya pun terungkap. Mulanya polisi evakuasi jasad korban untuk mencari tahu identitasnya. Berbekal dari anting yang ada di telinga korban, belakangan diketahui korban bernama Ariyati, warga desa Sumber Sari. Polisi kemudian menelusuri penyebab kematian Ariyati dengan cara visum. Hasilnya ada bekas tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, Satres Krim Polres Borosobo langsung mendatangi rumah korban. Polisi kemudian menangkap Mudiman, yang merupakan suami korban, karena ternyata Ariyati tewas di tangan suaminya sendiri. Kasus pembunuhan ini dipicu rasa kesal pelaku saat istrinya meminta cerai. Karena merasa kesal dan kecewa, pelaku kemudian mencekik leher dan membantik tubuh korban. Korban tak sadarkan diri, pelaku pun panik lalu membuang jasad korban di tengah waduk dengan menggunakan perahu miliknya. Si tersangka ini, atau pelaku ini, timbulan rasa kecewa dan rasa emosi. Karena lama tidak pulang, begitu pulang meminta cerai. Dan saat itu, tersangka ini mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri. Tetapi korban menolak penganiayaan atau pekerasan doma tangga atau pembunuhan tersebut dengan cara mencekik korban, kemudian membantik-membantiknya di lantai. Sehingga sampai tidak sadarkan diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman lebih dari 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo.